Masih bersama saya, Wiwi Loresa dalam Kompas Pekalongan. Wantan asisten pribadi Prabowo Subianto yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, akan maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah pada pemilu pilkada November mendatang. Sudaryono mantap maju karena perintah langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Konsolidasi ini dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan dukungan penuh dari relawan untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Setelah konsolidasi, ratusan kader dan simpatisan Partai Gerindra melakukan deklarasi yang intinya siap memenangkan Sudaryono sebagai gubernur. Sudaryono menyatakan apresiasinya atas banyaknya dukungan dari berbagai wilayah. Selain dari kader dan simpatisan, dukungan juga diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia ada perintah ya? Dan siap untuk maju ya? Ya, insya Allah. Yakin lah ya? Kita ikhtiar, kita ikhtiar. Sudaryono menambahkan bahwa dirinya yakin bisa memenangkan kontestasi pemilu gubernur pada November berdata. Saat ini yang dilakukannya adalah terus melakukan konsolidasi ke seluruh wilayah di Jawa Tengah.